Sekarang anak-anak coba perhatikan ya Penjumlahan pecahan campuran Matematika mudah dan gampang Ayo kita coba Satu Satu Perdua Ditambah Misalnya berapa Dua Satu Per Tiga Nah Perhatikan langkahnya ya Yang pertama kita tulis Nah Seperti ini ya Nah Sudah Lalu Penyebutnya kita tulis Kembali Dua dan tiga Dua Tiga Sudah Ini namanya Penyebut Ini penyebut ya Sama Seperti ini Nah Berapa disini Untuk mengisi Merubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Nah Perhatikan Nah Ini ya Satu Dikali dua Ditambah satu Berapa Satu Kali dua Tambah satu Sama dengan Tiga Nah Sudah Sekarang disini Dua Dikali tiga Tambah satu Berapa Dua Dua kali tiga Enam Tambah satu Berarti Tujuh Ya Sudah Sekarang Kita lanjutkan Ya Sama dengan Nah Buat seperti ini lagi Nah Penyebutnya Kita samakan dulu Langsung saja Kita Kalikan Ya Dikalikan Dua kali tiga Enam Disini juga sama Harus enam Ya Sudah itu Tiga Dikali Tiga Nah Ini sudah Sekarang ini Tiga kali tiga Sembilan Dua kali tujuh Empat belas Nah Sudah Kalau sudah Buat seperti ini lagi Ya Garis Yang di bawah Tetap enam Sama Ya Lalu kita jumlahkan Berapa Sembilan Ditambah Empat belas Berapa Ayo Tepak Berapa Nah Dua puluh Tiga Ya Dua puluh Tiga Ini Pembilang Dan penyebut Ya Lebih besar Pembilang Dari Penyebut Maka Terakhir Kita Rubah Menjadi Pecahan Kampuran Ya Dengan cara Apa Dengan cara Pembagian Nah Seperti ini Dua Tiga Dibagi Enam Ya Caranya Cukup mudah Yaitu Enam Berapa Enam Tambah Enam Dua belas Berapa lagi Tambah Enam Berikutnya Delapan Belas Tambah Enam Lagi Berapa Dua 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 Tiga Empat Lima 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 Dua 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 Nah Tidak Boleh Melebih Ini Ya Ini Dua Tiga Ini Dua Empat Cukup Sudah Kita Urutkan Satu Dua Tiga Empat Nah Sudah Yang ini Yang akan Kita Pakai Dibawahnya Dua Puluh Tiga Tulis Disini Delapan Belas Ini Tiga Tulis Disini Nah Ya Lalu Kita Kurangi Ya Nah Masih ingat Cara pengurangan Nah Berapa Pasangannya Delapan Ini Dua Tiga Tambah Dua Seperti Lima Ya Kita Lima Ini Menjadi Satu Ya Berkurang Jadi Satu Satu Kurang Satu Habis Jadi Isinya Adalah Enam Tetap Ditulis Ya Kemudian Disini Tiga Disini Lima Ya Ini Ya Tiga Ini Enam Disini Lima Disini Nah Seperti ini Ya Bagaimana Sudah bisa Anak-anak Ya Diulangi Diputar lagi Videonya Coba diamati lagi Contoh yang Pak Guru berikan Ya Termasuk dengan Pembahagian dan Pengurangannya Ini untuk Penjumlahan Pecahan Campuran Ya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Seperti飞 Tengah Setup usi Um tab